Mari kita belajar lagi, pada kesempatan kali ini kami mempunyai sebuah handphone vivo Oke, disini kami akan coba memberi panduan yaitu tentang 2 cara mereset handphone vivo Disini handphone vivonya yang kami gunakan yaitu dengan tipe 1820 Oke, bagaimana caranya? Mari kita simak panduannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung di channel Ares Solar Nah, disini kami akan share banyak panduan untuk kita belajar bersama Mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Oke, untuk cara yang pertama kita matikan handphonenya terlebih dahulu Pastikan handphonenya sudah anda on off ya, anda matikan Saya akan matikan terlebih dahulu Tekan tombol power lalu pilih matikan daya Oke, ini logo vivo sudah terlihat Nanti handphone akan mati seperti ini Oke, selanjutnya disini untuk melakukan faktor reset Perlu anda perhatikan yaitu kita perlu menekan Tombol power, ini adalah tombol power dan ini tombol volume plus ya Tombol power dan volume plus Cara menekannya kita tekan tombol power terlebih dahulu Selanjutnya tombol volume plus Oke, anda perhatikan caranya seperti ini Tekan tombol power, lalu tekan tombol volume plus Sampai handphone ini hidup Oke, nanti akan masuk ke mode seperti ini Nah, pada mode ini Disini bisa anda lihat ada tulisan record peri mode yang paling bawah ya Record peri mode Oke, sekarang kita geser ke bawah menggunakan tombol volume main Kita pilih ke record peri mode ya seperti ini Lalu tekan tombol power Oke, tekan tombol power Kita masuk ke menu record peri Kita tunggu, ini sebentar Nah, logo vivo masuk Selanjutnya masuk ke menu record peri Oke Nah, disini anda pilih pada bagian Weaver data ya Kita klik saja, weaver data Nah, selanjutnya disini anda pilih Weaver charge partisi yang atas Ini sentuhnya berfungsi ya Oke, kita klik saja Nah, seperti ini Lalu anda weaver charge Nah, ini sedang menghabis saja Nah, sebentar Lalu klik OK Selanjutnya tahap berikutnya yaitu weaver data Oke, lalu anda pilih weaver data lagi Ini akan menghapus semua data ponsel kita Kita klik Ini prosesnya agak lama untuk weaver data sendiri Oke, seperti ini ya Ini proses memformat handphone kita Atau bisa dibilang weaving data ya Oke, kita tunggu Oke Perlu anda ingat Cara seperti ini data handphone anda akan hilang semua Oke, selanjutnya anda klik OK Kita klik VAC Lalu kita pilih reboot system now Ini sudah selesai Klik saja Nanti handphone akan merestart Oke Kita tunggu lagi Handphone akan merestart disini saya akan taruh saja Karena kalau saya pegangin itu terlalu lama ya Proses vote pertama itu cukup lama Jadi silahkan anda simpen saja handphone nya Kurang lebih memakan waktu antara 5 sampai 10 menit lah Oke, kita tunggu sampai selesai Mohon maaf jika terlalu berisik ya Karena sepeda motor banyak yang lewat ya Sore hari Oke, kita tunggu ya Sabar menunggu Untuk panduan lainnya silahkan anda tonton saja di channel kami ya Silahkan anda belajari Semoga bermanfaat Oke, jika video-video kami bermanfaat Jangan lupa dukung kami ya Sebelumnya Kami ucapkan terima kasih banyak Yang sudah support video-video kami Oke, ini sudah selesai seperti ini Sekarang kita setting Kita lanjut ke penyetingan Oke, kita Paskan kamaranya Terlebih dahulu Kita klik setelan Telepon anda Oke, disini Setelan telepon anda Oke, disini kita pilih bahasa Saya akan menggunakan bahasa Indonesia Klik berikutnya Nah, disini Langsung saja Klik berikutnya Ini langsung terdeksi bahasa Indonesia Oke, disini Kita klik saja setuju Oke Nah, disini Saya tidak akan mengkoneksikan ke jaringan Wifi Saya akan klik lewati saja Oh iya Pastikan Akun Google anda Sebelumnya anda ingat ya Agar Seperti ini Klik setuju Jadi, kalau akun Google-nya tidak Anda ingat Klik berikutnya Nanti akan meminta akun Google lama Selanjutnya Klik lewati Oke Klik berikutnya lagi Nah, disini Saya tidak akan Empore data ya Klik lewati saja Nah, sekarang Gunakan sekarang Oke, ini sudah selesai Disini tidak meminta akun Google Karena saya Sebelum reset Tidak ada akun Google-nya ya Ini down cara yang pertama Oke Jadi akun Google-nya harus anda ingat ya Oke, kita cek tipe handphone-nya Tipe handphone di mana ini Pengatur lainnya Tentang telepon Nah, ini Vivo 1820 Oke Ini tipe handphone-nya Oke, kita masuk ke cara yang kedua Oke Cara yang kedua yaitu Kita masuk ke pengaturan Lalu kita masuk ke pengaturan lainnya Pengaturan lainnya Selanjutnya Anda pilih Yang Buat cadangan dan atur Ulang ya Buat cadangan dan atur ulang Nah, disini ada tulisan Data cadangan Pulihkan data Atur ulang pengaturan Atur ulang semua pengaturan Disini saya akan pilih Hapus semua data Karena saya akan menghapus semua data Dan menghapus semua pengaturan Oke Datanya akan nol semua Pengaturan juga akan diperbarui Oke, selanjutnya disini kita Promat penyimpanan telpon Klik pilih Selanjutnya Hapus semua disini Oke Hapus semua Nanti akan terhapus Data semua Yang ada di handphone ya Nanti handphonenya merestat lagi Seperti tadi Kita menunggu lagi Jadi menunggu cukup lama lagi Tapi gak apa-apa Kita sabar menunggu ya Yang sabar Oke Ini sudah masuk Seperti biasa Proses ini Videonya kami percepat ya Untuk menyingkat Durasi tutorial video ini Oke Nah ini Ini sedang Format data Jadi akan Menghapus Semua data Yang ada Di Handphone kita Jadi sebaiknya Sebelum Anda melakukan Faktor reset Anda backup terlebih dahulu Seperti Foto Video Data penting Anda ya Kontak Anda Sebaiknya Anda simpan Di akun Google Atau Anda backup terlebih dahulu Anda pindahkan ke laptop Atau ke memori ya Biar Datanya aman Oke Terus yang kedua Yaitu Akun Google Akun Google itu Harus Anda ingat Kalau Anda lupa Nanti akan melakukan Paypass akun Google juga Oke Nah ini Sambil selesai Kita tunggu Ini sudah berkedip Satu kali Kalau sudah berkedip Biasanya sudah cepat Ini akan masuk ke Mode starting awal Oke Masuk seperti ini Lagi Seperti Yang pertama ya Disini kita setting lagi Kita cukup Klik set Telepon Anda Seperti tadi Selanjutnya Kita pilih Berikutnya Selanjutnya Kita pilih Berikutnya lagi Disini klik setuju Oke Disini Tidak saya koneksikan Ke jaringan Wifi Oke Karena saya tidak Membutuhkan Koneksi internet Untuk settingan ini Nah disini Anda bisa memasukkan Akun Oke disini Saya tidak akan Masukkan akun Klik setuju Lalu klik berikutnya Selanjutnya disini Kita Lewati lagi Klik berikutnya Nah disini Lewati lagi Ini kan sama ya Sekarang gunakan Sekarang Oke Siap Standby Handphone kita Oke Ini sudah Selesai Jadi seperti itu ya Cara mereset Disini kami memberikan Dua cara mereset Handphone Vivo 1820 Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati